Nomor 21 Suatu persamaan garis singgung kurva Berikut ini Di titik hasil Perpotongan kurva dan garis Ini misalnya ada sebuah kurva Terus ada garis Garisnya warna merah misalnya Seperti ini Kemudian ini memotong Di sebuah titik Suatu persamaan garis singgung kurva Di titik hasil perpotongan kurva dan garis Berarti garisnya adalah Yang hijau ini Ini yang akan kita cari Jadi dia Menyinggung suatu persamaan garis singgung Dia menyinggung kurva Di tempat perpotongan Oke Yang harus kita cari pertama Adalah titik potongnya Kemudian Kedua yang harus kita cari adalah Gradien atau M Oke kita akan mencari titik potongnya dulu Titik potong antara Kurva biru dan garis merah Dengan cara apa? Berpotongan saat Y nya sama Ya ini X, Y Saat Y nya sama dan X nya sama Saat Y nya sama ya ini kita persamakan Berarti 3X kuadrat Min 2X plus 4 Sama dengan X plus 10 Maka ini 3X kuadrat Min 2X minus 1 Min 3X Ya X nya ini dipindah ruas ke kiri Ini 10 nya pindah ruas ke kiri Ini akan menjadi min 6 sama dengan 0 Biar enak Semua kita bagi 3 Maka ini X kuadrat Min X minus 2 sama dengan 0 Maka ini titiknya adalah Ini X Ini X Ini min 2 Disini plus 1 X sama dengan 2 Dan X sama dengan min 1 Berarti Yang sebenarnya terjadi Ya gambarnya tidak seperti ini Ya karena ternyata memotong di 2 titik Ya Jadi sket yang seharusnya Mungkin seperti ini Ini adalah garis biru Ya Sket ini sket Awal-awal kita Membayangkan Tapi setelah kita tahu titik potongnya 2 Agarnya Kita harus Membayangkan seperti ini Ya merevisi bayangan kita Nah ini ternyata memotong di 2 titik Setelah memotong 2 titik Garis yang kita cari Kalau tidak garis ini Ya garis ini Jadi ada 2 kemungkinan jawaban Ya Saat X nya 2 Atau saat X nya minus 1 Ya Kita coba Cari saat X nya 2 dulu Ya ini 2, Berapa Kita belum tahu Ya Jadi kalau ini nanti tidak ketemu Ya terpaksa kita Nyari yang Ini Jadi terpaksa 2 kali kerja Nah saat X nya 2 Ini Y nya berapa Masukkan saja ke sini Saat X nya 2 Y nya adalah Ini adalah garis yang merah ya Saya tandai di sini Saat X nya 2 Y nya adalah 12 Ini 12 Nah Gradientnya Berapa? Gradientnya adalah Turunan pertama dari kurva Ya Turunan pertama dari kurva M sama dengan turunan pertama dari kurva Ini kalau kita turunkan Akan menjadi Ini 2 kali 3 6 6 X min 2 Jadi Di titik 2 Ya Di titik 2 ini Gradientnya adalah 6 kali 2 12 kurang 2 adalah 10 Jadi kita sudah menemukan titik Dan menemukan gradientnya Coba persamaan garisnya Kita cari Rumus umumnya Y min Y1 Sama dengan M Dalam kurung X min X1 Nah ini rumus umumnya Kita masukkan ke rumus umum Maka Y min Y1 nya adalah 12 Sama dengan M nya adalah 10 Nah Di sini 8 Adanya Jadi Tidak usah kita teruskan Jelas nanti gradientnya 10 Ini gradientnya 8 Bukan ini jelas Ya Ini bisa kalian lanjutkan sendiri Tapi saya sudah punya feeling buruk Bukan di sini Nah Jadi kita cek lagi Langsung aja di sini Ya Nah Di sini Karena Gradient itu menunjukkan Kelebisan di depan X Ya Kita cari gradient kedua Jadi M sama dengan Saat X nya adalah Berapa? Min 1 Ya Jadi ini Min 1, berapa Gitu Nah berapanya ini Kita masukkan di sini 10 Ditambah min 1 Ini adalah 9 Ya 9 Titiknya Gradientnya Kita masukkan ke sini 6 Kali min 1 Ya Min 2 Sama dengan Min 6 Min 2 Sama dengan Min 8 Nah Ketemu gradientnya Min 8 Dari gradientnya aja Sudah ketahuan Kalau Tidak C Ya E Jawabannya Karena ada 2 Terpaksa kita masukkan Rumusnya Y Min Y1 Y1 nya adalah 9 Sama dengan M M nya adalah Min 8 Dalam kurung X min X1 X1 nya adalah Min 1 Berarti X plus 1 Maka ini Y min 9 Sama dengan Min 8 X min 8 Y sama dengan 9 nya Di benda ruas ke kanan Jadi plus 9 Jadi min 8 X plus 1 Plus 9 Min 8 Adalah 1 Sekarang sudah kita Dapatkan jawaban Dengan jelas Bahwa Jawabannya adalah Yang C Baik Ini pembahasan Untuk nomor 21 Sudah Selamat hal